Produksi padi di Padang Pariaman telah mencapai surplus beras hingga mencapai 118.000 ton per tahunnya pada 2014. Setiap 1 hektare padi berhasil memproduksi 5,2 ton per hektare dari total lahan persawahan sebanyak 2.300 hektare di Padang Pariaman. Surplus beras dari hasil produksi padi tersebut bahkan telah terjual oleh pedagang hingga ke daerah Bengkulu dan Jambi. Hal tersebut membuat Padang Pariaman berhasil menjadi daerah suasembada pangan di Sumbar dan Nasional. Kalau padi rata-rata produktivitas kita itu rata-rata 5,21 ton per hektare. Sebenarnya Padang Pariaman sudah surplus beras, lebih kurang 118.000 ton itu adalah surplus beras kita. Yang selama ini diperjual belikan oleh pedagang beras atau toke beras ke luar Padang Pariaman. 2016 dan 2017, 3 tahun kita suasembada pangan. Program JKMP4 yang dipandu langsung oleh TNI AD diharapkan akan mendorong peningkatan suasembada pangan, mendukung Indonesia sebagai pengakses beras ke negara Asia Tenggara nantinya. Rudi Udistira, Padang TV